assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh halo teman teman kak rahma jumpa lagi di channel youtube kak rahma suri rahma di video kali ini kak rahma mau ngajak kalian plantur tanaman kak rahma sebenarnya masih banyak yang kurang tapi kak rahma ajak kalian karena baru saja bersih-bersih juga nah teman teman disini tuh masih tahap pembersihan ya kalian lihat itu potnya udah banyak yang kosong nanti akan kak rahma angkat aja keluar dan disini ada kuping gajah disitu ada tanaman garuda itu ada kalatia yang jumbo tapi daunnya harus banyak kak rahma potong nah sekarang ini adalah deretan suplir kalian lihat ini adalah suplir kerak nasi yang udah cantik banget ini tumbuh pucuk-pucuk baru jadi nanti waktu udah berkembang itu cakep banget dan kalian jangan salvok sama autan disini ini autan kak rahma wajib punya karena disini itu kan tepi sawah jadi kalau musim hujan gini tuh banyak banget pacat kalau gak pakai ini pasti ada aja yang lengket gitu jadi ini selalu ada ya wajib kak rahma punya terus disini ada suplir ini ada suplir baru kak rahma kemarin itu baru dapatkan di salah satu tempat yang kemarin tuh kak rahma ada beli eporbia juga dan ternyata sama nenek itu ada tanaman suplir rimbun-rimbun banget gini temen-temen jadi kak rahma ambilnya tuh ada sekitar 5 pot yang lainnya udah kak rahma perbanyak juga biar bisa nanti jual jadi ini sengaja dibiarkan merimbun gini temen-temen tuh cakep banget suplirnya kak rahma gak tau nama suplirnya apa yang pasti daunnya seperti ini tuh kecil-kecil bergerigi dan dia mudah banget rimbun disini juga ada lagi suplir kerak nasi yang udah kak rahma perbanyak jadi karena musim hujan dia cepet banget tumbuh pucuk-pucuk baru ini kaki merpati kaki merpati udah gak banyak lagi jadi kak rahma mau memperbanyaknya dulu temen-temen tuh cepet banget berkembang karena memang lagi musim hujan ya terus di sebelah sini ada aglonema big papa eh big mama apa big papa nih ada aglonema big mama temen-temen ini satu lagi udah kak rahma kosongkan mau angkat juga yang sejenis ini tapi ada di dalam kumbung tuh cantik banget ini disini juga ada suplir ya temen-temen kalian lihat ini suplirnya tuh pucuknya warna merah ekor merah kalau kami sebutnya disini tuh itu suatu banget dan ini forbia yang baru kak rahma bibitkan sementara yang disebelah sana kalian lihat tuh banyak bibit-bibit eforbia juga temen-temen tuh nanti kak rahma tunjukkan eforbia lagi ya sekarang kak rahma ngajak kalian ke kumbung dulu ini digembok biar aman di bawah sini ada deretan bunga mata biru temen-temen tuh indah banget dan sekarang kita kunjungi kumbung dulu ya pertama yang disini dulu deh kak rahma kasih lihat ini ada yang red majesty tuh yang kemarin itu kak rahma cabut kayak bayam ini ada pinky boy dan ini ada crimson itu ada kocin kocin tuh ini ada tanaman ini sebenarnya suksom teman-teman tapi kak rahma gak tau kenapa warnanya jadi hijau semua dan ini udah ada mata tunas disini ada red stardust tuh kalau yang disini kayak gini aja lah kak rahma buat biar kalian nampak lihat semua terus disitu itu masih kacau banget akan kak rahma keluarkan juga temen-temen karena udah banyak pot yang gak gak bagus udah kosong nah disini divennya divennya tuh udah beranak dan ini mau kak rahma potong gitu cantik banget anggrek kak rahma juga kalian lihat ini gak pernah berhenti berbunga temen-temen jadi disini tuh emang udah banyak banget yang kosong ya tuh tuh yang disana baru kak rahma susun lagi ada kalatea ada aglonema nah kalau ini persinya bunga-bunga temen-temen tuh kalian lihat udah banyak yang kosong tuh raknya kita lihat ya ini ada bunga finca disini tuh dan ini ini baru kak rahma dapatkan kemarin cantik banget tuh yang di atas itu orang semua temen-temen orangnya itu kecil-kecil tapi cepet banget rimbun sampai disitu terus disini ada yang orang kecil-kecil ini kak rahma punya yang baru kalian lihat ini pink jumbo dia tuh kayak pink-pink peach salem gitu nah ini juga pink tapi antara pink yang ini sama yang ini tuh berbeda temen-temen tuh kalian nampakkan perbedaannya kalau ini makotanya tuh agak lebih melebar dan menggulung kalau ini dia lebih terbuka gitu dari daun juga nampak jelas beda terus di bawahnya ini cakep banget ini pinknya tuh oke banget temen-temen tuh memang luar biasa cantiknya insyaallah nah ini lihat gak ada kristal-kristal tuh kan indah kalau ini adalah warna merah jumbo dia banyak banget bunganya nah ini adalah pink yang kayak mangkok-mangkok gitu temen-temen tuh pinknya ini satu batang ini juga ada yang merah merah seperti ini tuh cantik merahnya ini juga ada pink soft tuh gini dia ya nah ini adalah warna pink soft terus ini pink soft ini orang nah cantik kan suka kan kalian lihat tuh ini orang orang jadi ini orang makanya karena suka banget orang ini tuh rimbunnya tuh masyaallah parah banget cantiknya jadi kita intip-intip ya lewat sini tuh indahkan tuh baiklah temen-temen Kak Rama rasa sekian dulu tur santai kita semoga kalian suka Kak Rama mau lanjut-lanjut isi polybed dulu karena banyak banget tanaman eforbia Kak Rama itu yang harus dibibitkan kembali temen-temen jadi nanti akan Kak Rama tunjukkan lagi ke kalian ya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bye bye